Halo semuanya, quick update tentang Binance versus SEC lagi. Kita memang sih hari ini ada bahas lumayan panjang lebar tentang kondisi dari Binance. Nah, hari ini kita mendapatkan banyak pertanyaan terkait tentang proof of reserve. Dan ada juga yang bertanya, loh proof of reserve itu ada bisa kita lihat datanya di Glassnode. Dan itu sesuai dengan data yang terpampang secara transparan di on-chain. Seperti ini ya teman-teman ya. Jadi banyak memang pertanyakan, nah kalau memang Binance ini memang berbahaya, lalu kenapa di on-chain-nya itu reserve-nya masih oke? Nah, sekarang aku mau tanya nih sebagai orang yang membuat pernyataan hari ini. Bro Henry dari konsultan BTC, dia mengatakan bahwa proof of reserve itu trik sulap. Maksudnya apa ini, Bro? Oke nih teman-teman, ya selama ini di komunitas saya banyak melihat ya orang-orang itu selalu nunjukin proof of reserve Binance sebagai bukti bahwa Binance itu punya dananya semua, semua dana nasabah itu aman. Dan saya di sini mau tunjukkan bahwa sebenarnya ada banyak cara, beberapa cara untuk mempermainkan proof of reserve itu sendiri sehingga terlihat legit. Nah, makanya saya sebut di sini trik sulap. Ya, karena di dalam trik sulap itu kan pesulapnya itu biasanya mempertunjukkan sesuatu padahal dia juga melakukan sesuatu di balik layar, ya, yang kita nggak ngelihat. Ada banyak hal yang bergerak di situ. Nah, makanya itulah yang disebut trik sulap itu tadi. Langsung kita ke mekanisme. Oke, makanya luar biasa. Oke, mekanismenya gimana nih, Bro? Tentang trik sulap yang dipaparkan oleh pemilik dari Binance ini sendiri. Oke, jadi ada dua poin yang kita mau bahas secara cepat hari ini. Poin yang pertama yaitu, selain proof of reserve, orang-orang kritisi itu banyak yang mempertanyakan tentang proof of liability-nya Binance. Dan so far, jawaban dari Binance itu yang terbaik yang kita bisa temukan, trust me, bro, terus ini dikasih lagi on-chain-nya lagi. Maksudnya proof of liability itu maksudnya di sini itu apa? Jadi, apakah benar seperti yang diklaim oleh Sisi bahwa dia itu benar kayak nggak punya utangnya? We have no debt. Tadi kan udah ditanyain juga di story-nya Edcoin Veritas dan yang saya bagikan juga. Ya, mungkin benar. Nggak tahu di dunianya Sisi itu bagaimana. Mungkin benar dia nggak punya utang, tapi utangnya itu mungkin utang perbankan kali ya. Mungkin dia nggak mau utang bank. Utang dagang gitu ya maksudnya. Iya, tapi kan dia di dunia kripto. Jadi dia itu BNP bisa di staking. Dan kemarin yang kita pelajari dari jatuhnya Luna dan jatuhnya Delius, kalau kalian ngikutin berita kripto ya, exchange dan blockfi juga sama gitu ya. Karena mereka itu saling pinjam-meminjamkan kripto. Di sini letak permasalahannya gitu. Pinjam-meminjamkan kripto sehingga waktu ada satu yang bermasalah, yang lainnya itu kena semua. Kayak gitu. Apakah di sini Sisi dan Binance ini bisa ngasih bukti gitu loh bahwa mereka itu nggak meminjamkan dana kripto mereka ke exchange yang lain. Sedangkan mereka jaringnya itu luas sekali, lebar sekali, tanpa ada pembukuan yang jelas. Tanpa ada audit yang jelas. Itu yang dimaksud. Sorry aku potong. Bukannya Sisi kapan hari juga bilang dia ada audit nih. Udah hire auditor. Gimana tuh? Betul banget. Tahun lalu ya di waktu yang bersamaan kurang lebih, waktu XTX itu collapse, Sisi itu ngaku dia hire external auditor yang namanya Mazhar. Ini sekali lagi, don't trust verify. Don't trust Sisi, verify him. Don't trust us juga gitu loh. Verify aja. Berita-berita informasi yang kita sampaikan di sini itu sesuai kenyataan atau cuma dongeng gitu ya. Kalian bisa google namanya Mazhar. M-A-Z-A-R. Atau M-A-S-A-R ya. Mazhar kayaknya M-A-Z-A-R. Itu external auditor yang di hire. Nomor satu di hire oleh Binance sendiri. Mereka klaim Binance itu proof of reserve-nya itu 97%. Di klaim yang mereka itu sebenarnya nggak 100%. 97% berdasarkan repot mereka. Cek sendiri ya. Mereka keluarin itu dari yang di scope, yang di bidik sama mereka. Mereka ngeluarkan hasil itu 97% yang artinya itu fractional sebenarnya. Masih ada fractionalnya. Fractional reserve-nya. Dan setelah ngeluarkan klaim yang kayak gitu, bulan Desember lalu, mereka itu tiba-tiba cabut dari dunia kripto. Dengan alasan kita nggak mau data kita itu disalahgunakan oleh user. Kalau auditornya sendiri itu bikin statement yang kayak gitu. External auditor yang paling kredibel yang selama ini bisa di hire oleh Binance. Itu bikin statement kayak gitu. Itu tangga-tanya yang sangat besar sekali loh teman-teman. Dibayar Binance bukan pihak ketiga. Ya. Dan memang standarnya sudah prosedur seperti itu sih. Dan kalau kita bandingkan ya, bukannya saya pro satu exchange-satu exchange yang lain. Kalau kita bandingkan dengan Coinbase, mereka itu kan udah public company. Dan mereka itu di audit big four. Udah standar. Auditing-nya itu udah cukup kuat. Nah, misalnya di sini nih. Kalian juga ada yang pro atau yang kontra dengan Coinbase. Nah, justru kalau kalian bisa berpikir seperti itu, apakah nggak lebih bahaya lagi? Kalau ada suatu bank kripto yang terbesar di dunia, itu nggak di audit oleh perusahaan yang kredibel. Orang-orang yang kredibel. Justru malah banyak kritiknya dari hasil auditnya si Mazhar ini. Makanya di sini, itu dipatut dipertanyakan, nomor satu. Poin yang pertama ya, proof of liabilities-nya mana? Resiko-resikonya kalian itu ada di mana aja? Modalnya kalian bersuara, oh, we don't have any debt, itu di mana? Kalau nggak dibuka di bukunya, ya susah ngerti. Ya gimana mau buka bukunya? Mereka lho lari dari regulasi terus. Dari regulator, mereka itu selalu usahanya itu ngeles. ngeles, lalu pasang trik. Jadi, aku kira-kira paham nih tentang apa yang dimaksud oleh Bro Hendry adalah sulap, trik, itu adalah mereka mengalihkan perhatian kita. Ya, mengalihkan perhatian kita. Bukan fokus di apa yang kurang atau apa yang tidak bisa mereka tampilkan, tapi mau mereka menunjukkan data on-chain yang udah dipercaya oleh banyak orang dan yang transparan yang dijadikan sebagai acuan. Ini lho, yang penting aku ada proof of reserve dari exchange binance. Ya nggak? Tapi di satu sisi adalah ada blind spot yang kita miliki, teman-teman. Sama kan kayak kita driving gitu ya. Kita tuh nggak tahu kalau tiba-tiba itu ada motor nih yang mau potong kita. Karena apa? Ada blind spot. Nah, jagonya si Sisi, kalau saya boleh sederhanakan ya atau kita bahasakan manusia juga, adalah Sisi itu pintar mengalihkan perhatian kita, para customer-nya, ke proof of reserve-nya aja. Nah, teman-teman, aku mau bantu nih dengan cara kayak gini. Misalnya, kita taruh dana di bank. Uang kita, ketika kita masukin di bank nih, misalnya 1 juta rupiah, bagi kita itu adalah kredit, ya nggak? Tapi bagi bank, itu adalah liability. Sama prinsipnya ketika kita taruh dana kita di bank, ataupun kita taruh dana kita kita parkirkan di Sisi, secara pembukuan, bookkeeping ya, atau laporan keuangan, bagi Sisi, bagi Binance, itu adalah liability. Yang dipampangkan itu hanyalah asetnya kita. Tetapi pada dasarnya, kalau aset minus liability, itu minus, berarti dia tidak ada solvency, atau daya untuk mengembalikan uangnya kita. Nah, problemnya adalah, karena Sisi, ataupun Binance ini cuma memaparkan, triknya itu memaparkan, proof of reserve-nya aja di Glassnode, di data Glassnode itu, tapi nggak mampu memaparkan liability-nya dia itu seberapa. Liability itu bukan hanya sekedar dana yang kita taruh loh guys. tetapi semua karyawan dia, itu adalah liability, karena dia tiap bulan harus bayar karyawan. Dia punya kantor, dia harus bayar, ya kan? Dia kurang lebih profitnya dari mana, lalu kalau dia tidak mampu bayar itu semua, tidak ada laporan keuangan yang jelas yang bisa kita lihat, proof of liability-nya, maksudnya brohenti adalah, gimana kita bisa percaya bahwa dana kita itu secure. Nah, sedangkan at the very least, Coinbase itu karena dia public company, paling nggak dia harus memberikan laporan pertanggung jawaban. Jadi itulah pembedanya, case-nya dari Coinbase dengan Binance. Mungkin gitu kan ya broh ya maksudnya? Betul sekali. Betul sekali. Lalu begini juga, karena tuduhan SEC ini sekali lagi ya, bahwa menutup, yang dibuktikan oleh SEC ini so far dari rekening banknya. Lalu dalam rekening kripto itu sendiri ya, waktu Binance itu taruh dana di exchange-exchange di negara lain, waktu buka exchange di negara lain, itu pengaturan pembukuan kriptonya itu sendiri bagaimana? Apakah sekarang Binance di Indonesia, misalnya nasabah Indonesia itu masuk saldo Binance yang mana? Kayak gitu loh. Kan itu butuh kejelasan semua. Dan saya setuju dengan, sekali lagi dengan bro Frank Hutapaya kemarin, dari pandangan lawyer, pandangan perlindungan nasabah gitu ya. Ini perlu dipertanyakan juga untuk OJK dan juga BAPEPTI ya, sebagai badan yang berwenang, yang di Indonesia ya. Gimana nasibnya gitu loh, kalau misalnya sampai ada nasabah Indonesia itu yang terkena gitu ya, dampak oleh Binance Global yang sedang dituntut ini gitu loh. Apakah mereka itu memiliki balance yang sehat gitu, apakah peran antara broker, kustodian itu juga bagus. Ini perlu disorot sebenarnya. Makanya kita tunggu juga sekali lagi, apakah Binance ini sebenarnya mau sih, mau nggak sih buka bukunya mereka gitu, untuk menunjukkan the full picture, gambaran yang sesungguhnya gitu. Karena yang diperlihatkan di depan itu bagus-bagusnya aja, tapi apa yang terjadi di belakang layar, kita itu nggak tahu, dan mereka itu juga nggak mau buka. Dan mereka cuma bermodel. Trust me, bro. Lihat ini. Seperti yang kamu bilang tadi, Pra. Trust me, bro. And plus juga hire auditor pun juga bukan independent auditor. Iya kan? Kalau Coinbase, paling nggak ada pick for accountant yang udah terpercaya secara global dan punya kredibilitas. Dan sedangkan Binance itu hire, bayangin nih teman-teman ya, kalau misalnya saya punya perusahaan, lalu saya hire Henry, saya kasih nih 1 juta USD. Kalau dia kasih reportnya jelek, apakah saya mau bayar ke Henry? You know lah. You know how the business works. Kayak itu. Lalu gimana nih, Bro Henry, tentang kondisi dari proof of liability ini? Lalu apakah dengan demikian kita mengatakan bahwa on-chain ini sama sekali nggak bisa dipercaya? Nggak juga dong? Iya nggak? Maksud lu gimana? Apakah ini total scam sama seperti orang-orang yang, oh maksud lu berarti ini tuh scam ya? Maksudnya gimana nih? Biar teman-teman juga clear juga maksudnya kamu gimana? Apakah on-chain itu scam dengan demikian? Nggak. Dan kita mau masuk ke poin yang kedua. Dan yang kita maksud di sini itu sebenarnya untuk mengedukasi ya teman-teman yang mendengarkan supaya jangan kita itu salahnya sangka bahwa dengan punya proof of reserve itu berarti company-nya itu solvent. Dananya itu semua cukup dan bisa ditalangi. Belum tentu. Itu yang kita maksud di sini ya. Nomor pertama karena pembukuannya nggak jelas, nggak ada auditornya. Ya kan? Yang kedua, poin yang kedua nih ya. Proof of reserve itu cuma menunjukkan suatu snapshot, suatu gambaran saldo di waktu yang tertentu. Bahayanya gimana? Cara mempermainkan itu gimana? Nah, coba kalian bayangkan. Kalau misalnya proof of reserve ini kan pembukuannya nggak dikasih tahu ini dari siapa-siapa ya. Proof of reserve ini ternyata nih dibalik layar. Ini kita nggak, bukan ngomong fakta ya, kita berasumsi di sini. Dan berasumsi boleh dong. Karena mereka sendiri juga nggak buka gitu loh bukunya. Di potesan kan kita ini? Iya. Kalau dibalik misalnya satu Bitcoin mereka punya 1 juta. Misalnya nih ya, mereka sebut mereka punya 1 juta. Tapi itu milik siapa? Gitu loh. Apakah itu milik Binance Global? Apakah termasuk duitnya sisi secara pribadi? Apakah BEM Trading juga simpan di situ? Ya, ya sisi juga. Apakah juga toko kripto, sorry, Binance Indonesia. Apakah juga termasuk terhitung di situ? Apakah entitas-entitas lain yang sisi punya itu juga dimasukkan di situ? Itu kan penting untuk dijawab. Kalau nggak, ya. Sekali lagi. Nah, dan nomor ini yang sekali lagi ya, audit. Ini menyinggung audit, menyinggung pembukuan. yang kedua, kan ini snapshot, apakah ada jaminan gitu buat teman-teman nih, nasabah Binance yang berkepentingan. Jaminan kalau sewaktu-waktu nih, si Z, ataupun siapapun, itu nggak bisa langsung tarik, rak pul gitu ya, istilahnya ya. Nggak bisa tarik dana besar-besaran dari adres yang dimiliki, yang digabungkan secara Merkle 3 gitu ya, menjadi proof of reserve itu, apakah nggak bisa langsung ditarik sewaktu-waktu. Itu kan cuma satu snapshot gitu loh. Berarti, kalau ada di situ sekarang, bukan berarti, besok misalnya, Amerika, kita belum tahu putusannya bagaimana, dalam satu-dua hari ke depan bakal kita dengar, kalau misalnya nih, sampai diputuskan, Amerika berhak withdraw besar-besaran, withdraw semua dananya dari Binance Global. Nah, efeknya itu kira-kira bagaimana, kan kita juga nggak tahu gitu loh. Ya kan? Dan, kalau tiba-tiba yang berkepentingan itu, tiba-tiba langsung withdraw dari, yang dimasukkan oleh sisi ini, di dalam proof of reserve-nya dia, ya, otomatis ya, itu bukan jadi acuan yang bagus, teman-teman, untuk, untuk mengukur resikonya Binance. Untuk mengukur resiko solvencinya Binance. Jadi, jangan salah paham, dan intinya, jangan kita itu terbuai dengan berapa banyak reserve yang dipampangkan dalam waktu tertentu oleh pihak-pihak tersebut. Nah, kalau misalnya proof of reserve itu bisa kita lihat problemnya, liability-nya gimana. Kalau kita lihat laporan keuangan kuartal 1, 2, 3, empatnya perusahaan yang go public, kita masih bisa dengan jelas balancenya gimana, cash flow-nya gimana, cash flow report-nya dia gimana, aset liabilitanya dia gimana, lalu juga, apakah dia profit atau tidak, apakah dia solvent atau tidak, untuk mengembalikan dananya kepada semua customer ataupun klien yang ada atau parkirin duit di sana. Seperti itu ya. Jadi, ingat snapshot-nya itu bukan snapshot yang selamanya dan menjamin bahwa itu bakal stay, tapi dengan tuduhan yang digencarkan oleh SEC terhadap Binance US ketika mereka commingling fund dana dari satu entitas ke entitasnya si Z yang lain. Nah, belum tentu ketika itu di-freeze ataupun ketika ya, ya, aku setuju banget dengan statementnya Henry adalah ketika ditarik semua dan itu menjadi haknya dari nasabah dari Binance US, what happened then dengan dana dari nasabah non-US citizen. itu yang perlu kita pertanyakan karena ini dananya kita dananya kalian semua bukan dananya A, B, C dan sebagainya. Jadi, kalau memang lu punya dana yang sebesar itu dan gak rela untuk hilang, ya, lu harus mempertanyakan kita harus mempertanyakan keamanan dananya kita. Itu saja. Right? Lalu, mungkin gimana nih? Bro? Inclosing aja ya. Kalau dari saya mungkin kata-kata terakhir, apa yang kelihatan yang kalian lihat itu belum tentu apa yang terjadi di situ. Apa yang sebenarnya terjadi di situ. Mungkin ada hal-hal yang lain yang terjadi di belakang layanan, bukan yang sebenarnya ada di situ. Terus, kita di sini itu cuma mau edukasi aja supaya teman-teman itu hitung-hitung sendiri resikonya dan sebenarnya dari saya pribadi dan saya juga sounding sama kayak Travis. Travis Kling yang saya sudah quote beberapa hari yang lalu mantan nasabah FTX yang ambruk itu dan rugi banyak gara-gara FTX. Dia juga mengkritik CZ karena pengalamannya itu. Yang kita di sini something itu saya pribadi mau ngomongnya. We really want CZ to be the good guy. Kita itu sebenarnya pengen CZ dan Binance itu sukses. Kita itu pengen CZ dan Binance itu juga memajukan industri ini secara keseluruhan. Tapi so far yang dilakukan oleh mereka pembuktian-pembuktian yang mereka keluarkan it's not looking good. to be honest with you. Jujur dengan kalian itu nggak kelihatannya nggak bagus. Ada banyak hal itu yang kelihatannya itu kayak ngeles gitu loh. Cari alasan kok. Kayak alasan doang. Kamu ngerti nggak sih? Dalam suatu hubungan dengan orang lain. Ada orang-orang itu yang cuman beralasan. Banyak beralasan aja. Karena mereka itu sebenarnya nggak mau. Kita ingin mereka menjadi orang yang baik. Tapi so far saya nggak bisa katakan ini dengan nurani yang clear bahwa mereka udah ngelakukan do diligence kerjaan mereka dengan baik. Nggak. Mereka belum melakukan kerjaan mereka dengan baik. Untuk nasabah ya. Untuk nasabahnya Binance. Mungkin itu aja sih kesimpulan dari saya untuk kali ini. Oke, sekali lagi bahwa apakah own chain itu diplesatkan sama teman-teman itu sebagai scam? No. Itu adalah data. Tapi cara manipulasi yang dilakukan adalah itu yang trik sulapnya teman-teman. Jadi jangan kita itu takabur dengan data lalu selugu itu melihat bahwa oh ini data lalu kita percaya. Karena partial truth itu bukan sesuatu yang menunjukkan kebenaran sesungguhnya. Sama seperti kalau kita mengatakan bahwa kita ini investor apalagi value investing kalian bakal lihat bahwa laporan keuangannya bagaimana. Nah terlepas ini bukan value investing atau tidak tetapi ketika kita taruh dana dan kita mau lihat apakah perusahaan tersebut itu sehat atau enggak kita harus lihat dari seluruh sudut bukan hanya dari reserve-nya aja. Jadi cek juga liability-nya dia cek juga gimana mereka mencampur adukan dana dan ini udah ada temuan dari SEC. Dan kalau Anda masih ingin bergerak dengan kondisi sedemikian itu pilihan teman-teman tugas kita sebagai Indonesia Bitcoin Community itu cuma mengajak kita sama-sama berpikir kritis. Sekali lagi karena kita tahu bahwa dana yang kita punya sama-sama adalah hasil kerja keras. Hasil kita kerja sedikit banyak siapa sih yang enggak kecewa kalau uang kita itu sampai hilang dan kita tidak ingin mendengar ada satu orang pun yang harus kehabisan ataupun harus hilang dananya kena rupul. Orang berubah dan kita harap kita pun juga benar-benar lebih melek bukan hanya lihat karena sisi ini adalah objek dan sebagainya kita harus tahu bahwa siapapun bisa berubah dan kita yang punya responsabilitas atas dana kita sendiri bukan orang lain yang mengambil keputusan kita. So, that's all dari kita. So, thank you buat waktunya juga. See you next time. Kalau ada pertanyaan tulis aja di bawah ya. Bye. Oke. Stay safe. Bye.